Ada kodetik penulisan, tapi juga ada kodetik peliputan. Jadi kan kalau di dalam jurnalistik itu, di dalam jurnalistik ya kita, apa namanya, ada beberapa bagian yang harus dilakukan oleh seorang jurnalis. Jadi satu, merancang-rancang isu. Satu, dia akan menulis apa. Saya kira di bagian lain, hal ini sudah disampaikan. Satu itu, kedua, membuat outline. Membuat outline. Kira-kira saya harus menulis bagian ini, saya akan mengisi. Part ini saya akan menulis ini, part ini saya akan menulis ini, dan karena ada struktur tulisan di outline itu yang harus diisi. Dan itu informasi yang perlu kita buru atau kita cari. Nah berikutnya, itu sebelum mencari narasumber dan mencari narasumber ya, yang tepat, itu kita juga perlu membuat riset. Riset-riset kecil-kecilan atau riset ringan, terkait apa yang akan kita tulis. Misalnya kita akan menulis halal. Orang ribut soal produk halal. Nah kita itu, Mas Kendi, saya dapat waktu berapa menit? Ini sampai diskusinya sampai jam, sama diskusi juga, maksudnya jam-jam, ya maksimal jam 12 lah. Kalau jam 11 lebih 30 udah selesai, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi dimaksimalin aja gitu. Oh iya, iya betul. Terus juga diskusinya sampai jam 12 lewat. Iya makanya saya akan lebih banyak mengatur porsi waktu untuk lebih banyak ke diskusi daripada nyampaian materi. Karena materi bisa didapat ya, kode teknologis bisa di... Nah, cerita-cerita pengalaman hatis. Pengalaman, betul. Outline, kita membuat outline, satu, berikutnya riset kecil-kecil kan, soal produk halal misalnya kita, orang ribut-ribut soal produk halal. Apa sih yang diributkan? Nah kita pasti akan mengacu kundang-undang. Mengacu kundang-undang terus kita melihat dokumen-dokumen putusan yang pernah dihasilkan oleh ya baik-baik putusan undang-undang itu sendiri, satu, kedua, akademisi. Berikutnya juga lembaga-lembaga yang punya perhatian atau punya... Atau lembaga riset atau... Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Kita memiliki perhatian ke sana dan punya hasil, punya bentuk hasil tulisan gitu. Nah itu kita pelajari. Nah riset ini berguna sekali bagi kita untuk menulis, ya. Untuk menulis apa yang akan sedang kita garap. Dari situ kemudian kita menetapkan narasumber, apa segala macam itu dari situ. itu jadi bahan awal sehingga kita punya rancangan bangunan tulisan sebelum kita menulis dan punya bayangan siapa narasumber yang akan kita hubungi, itu penting sekali nah ketika sampai di situ sampai di situ kemudian kita ini kita kemudian di dalam penulisan itu kemudian kita baru mulai menulis satu ngumpulin bahan, kedua mencari, menetapkan narasumber yang akan kita hubungi nah, di situlah kemudian kita mulai kodetik, ini mulai kita perhatikan atau kita amalkan kurang lebih begitu ada beberapa ini keputusan-putusan terbaru ya, dari Doan Pes, misalnya sebenarnya ada sih si kadang-kadang menggunakan kodetik, jurnalistik tapi di sini misalnya dia punya kodetik sendiri ya acuan kita dalam hal ini adalah kodetik ya menuliskan oleh Doan Pes pertama apa yang perlu kita hati di dalam kodetik, jurnalistik itu satu yang kita akan betul independensi itu penting itu gak boleh partai partai tentu itu kalaupun mereka diingin menggunakan misalnya partai atau kementerian kementerian pemerintah itu kalaupun mengeluarkan itu bukan karya jurnalistik tapi tapi pas kehafiz suaranya stabil suaranya naik turun masih 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 naik normal ya terlalu rapet kali pintunya oh iya iya baik baik nah pasal pertama itu apa namanya independensi itu penting sekali itu pasal utama kalau di Pancasila kekuanan yang maesha itu perlu diingat independensi produk tulisannya tidak mengarah tidak berpihak kepada siapapun tidak berpihak kepada siapapun satu itu kedua makanya sebenarnya Dewan Perse itu punya kategori terhadap media-media ini media media apa media independen profesional ada lagi media berbasis komunitas kayak misalnya N1Line atau atau Muhammadiyah atau dan lain-lain itu media komunitas dimana memang produk-produk juridik yang dihasilkan tetap dilakukan secara profesional tapi memang untuk kalangan terbatas dalam pengertian memang ditujukan untuk segmen komunitas tertentu gitu itu terkait independensi nah yang berikutnya profesional di dalam peliputan ini penting sekali misalnya ya kita sebagaimana ingin bertamu ya kok ke rumah orang ingin meminta pandangan-pandangan orang itu pertama kita harus menunjukkan bahwa kita ini datang dari mana pokoknya identitas sendiri kita itu kita kita sebutkan selamat siang pak atau selamat siang bu itu saya dari Indopos saya dari Metro TV saya dari TVRI itu disebutkan saya dari Kompas pak itu kita sebutkan bahwa saya dari Kompas saya ingin wancara bapak terkait apa ini lebih keteknis ya apa penjabaran normanya seperti apa dalam aplikasi itu kita sebutkan jadi gak buru-buru tau-tau menanyakan pak saya ini saya pengen minta pandangan bapak terkait ini itu gak begitu tapi kita sebutkan nah ketika kita menyebutkan identitas kita dari media mana itu narasumber mesti akan mengorganisir bahan karena satu kadang-kadang ada beberapa narasumber yang misalnya menjawab pertanyaan yang sama dengan jawaban yang sedikit berbeda sesuai kebutuhan medianya pak saya dari ini oh berarti jawaban saya yang harus disiapkan seperti ini pak saya dari media ini oh dia dia kan udah ngebaca kan narasumber biasanya yang mengamati media akan ngebaca karakter media itu sendiri sehingga narasumber akan memilihkan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan kebutuhan kepentingan dia juga sebenarnya dan kebutuhan pembaca media tersebut itu penting sekali nah jangan sekali-kali kita makanya antara lain and all-in juga terus belajar terus memperbaiki diri dengan menghindari betul berita yang menjadikan grup grup media sosial sebagai sumber meskipun disitu ada yang komentar disitu ada yang ya ada yang komentar atau ada yang share gitu kan mestikan begitu kan nah grup media sosial informasi yang tersebar di media sosial itu gak bisa jadi bahan gak bisa jadi bahan atau kalaupun disitu ada dokter ahli atau siapa narasumber yang memang kita ingin hubungi tapi kemudian dia berkomentar di di mana di grup tersebut itu kita juga harus ini tetap izin kutip izin kutip jadi gak bisa kita kita dianggap melanggar kode etik jurnalistik ketika mengambil komentar dari salah satu narasumber yang memang informasi itu kita butuhkan begitu saja tanpa konfirmasi ke yang bersangkutan itu sangat penting sekali jadi itu bagian dari profesionalitas ya bahwa kita menunjukkan identitas diri kepada narasumber dan sebenarnya grup media sosial itu itu gak bisa jadi sumber kecuali kita menanya langsung gitu menanya langsung bahwa apakah pandangan bapak ini layak sekutif terus foto apa segala macem itu itu pokoknya harus kita tanyakan betul karena beberapa kali kita dapat komplain ya karena emang kita sendiri melanggar kode etik itu ketika mas kok ini pandangan saya di grup kok dimuat tanpa si izin saya nah itu kan jadi masalah besar jadi masalah besar yang sebenarnya kita gak bisa mengatakan mengklaim bahwa kan dia sudah nulis di media sosial berarti ya otomatis kan dia mengizinkan pandangannya diketahui publik itu gak bisa itu gak bisa seperti itu itu kenapa makanya misalnya ya bagian dari itu kan termasuk mempublikasi barang-barang yang menyebar di ruang terbatas disebarkan secara masuk secara luas itu kan jadi masalah sendiri sama kasusnya seperti kasus ya video asusila atau apa kan bagian dari itu juga sebenarnya kita menyebarkan sesuatu yang memang ya tentu saja pasti gak konfirmasi lagi kan ke yang pemilik video atau orang yang ada di video tersebut nah itu jadi itu privasi orang itu identitas kita kita tunjukkan terus plagiat juga dilarang betul itu dalam sebuah kerja-kerja jurnalistik itu plagiasi itu plagiarisme itu satu dosa yang gak bisa diampuni dan online itu udah pernah mencoret beberapa orang ya satu di Majalengka satu di Aji Barang itu mana Banyumas terus di di Pati ada satu di 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 Bandung juga di Probolinggo ada satu di Rembang ada satu nah itu artinya oke lah kalau kita ya sebagai jurnalis itu mengalami atau melakukan kesalahan-kesalahan yang namanya kita sebagai manusia dan berprofesi apapun itu sangat potensial sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran misalnya gak kayak tadi gak ngutip gak konfirmasi ke orang ada orang kerja di nulis di grup whatsapp misalnya terus kita kutip aja tapi emang informasi itu kita butuhkan gitu itu tanpa si izin dia itu mungkin satu kesalahan-kesalahan yang bisa ditoleransi tapi kalau namanya plagiat itu itu semacam dosa politik dosa politik yang hampir-hampir gak ada ampunannya gitu sama seperti misalnya kalau di dalam kaida berbangsa dan bernegara mungkin berbuat makar atau mugot itu ya gak bisa diampuni gitu kalau sekedar pelanggaran-pelanggaran lain misalnya ya gak pakai helm dalam berkendara mungkin itu ya kesalahan-kesalahan juga ya orang gak punya sim berkendara tapi kalau udah berbuat makar mencoba mengganti ideologi negara meskipun orangnya damai, tenteram, aman itu gak bisa ditoleransi gitu itu sama dengan plagiarisme di kita itu yang paling karena itu udah persoalan moral ya orang kalau udah plagiat itu repot secara moral itu udah rusak jadi jadi kita udah hampir gak ada ampunan itu pun sebenarnya N1 Line masih punya toleransi untuk menegur mengingatkan kita pasti akan menanya mas ini kok paragraf ini kok tulisannya sama apalagi zaman sekarang kan copy paste copy paste itu aduh udah ringan banget copy paste salin tempel salin tempel itu udah sesuatu yang biasa gitu kan untuk share sharing mungkin iya tapi kalau untuk sebuah karya jurnalistik produk produk tulisan dalam bentuk jurnalistik itu kita gak ada ampunan untuk itu untuk plagiarisme itu penting sekali makanya apa kerja-kerja wartawan atau jurnalis itu didasarkan pada cara-cara yang profesional plagiarisme itu jauh sekali dari proporsionalitas nah berikutnya itu soal menguji informasi memperifikasi memperifikasi berita jadi N1Line itu menganggap sebuah kecepatan penulisan berita itu sesuatu yang penting gitu ya karena bagaimanapun kecepatan itu sudah merupakan satu nilai tersendiri kecepatan jadi kalau ada misalnya siapa wafat kita terus kayak Afi Pudin misalnya menerima anugerah dokter kehormatan honoris kita menulis paling dulu terus ada apa segala macem itu kita paling dulu artinya kemudian kita menjadi rujukan orang siapa sih ke Afi terus apa sih sebenarnya yang membuat dia layak mendapat gelar kehormatan itu misalnya ya dalam seminggu terakhir ini terus apalagi nah itu penting sekali diberitakan penting sekali kecepatan itu penting tapi mengoreksi memperifikasi informasi yang kita akan sajikan ke publik dalam bentuk tulisan itu salah satu kode etik yang gak boleh dilanggar karena keliru keliru kekeliruan kita dalam penyajian informasi itu akan menjatuhkan kalau pun bukan menjatuhkan mengurangi kredibilitas kita kredibilitas kita secara individu siapa sih penulisnya karena akan dilihat orang ada byline kan di bawah oh ini namanya si ini yang menulis ini kok gak akurat sih misalnya jahankan salah salah tahun salah tahun salah tahun misalnya misalnya katakan KAP pelahir 1955 kita menulis misalnya 1950 atau 51 itu sebuah kesalahan fatal yang artinya lengah kan kita itu kan gak teliti gak cermat gak seksama sebenarnya ada kekeliruan kecil yang sebenarnya gak fatal tapi mengganggu misalnya KAP lahir mendapat mendapat gelar penghormatan di tahun 2021 kita kebalik angka nih misalnya nulis 2012 kan kebalik doang kan 1 sama 2 sama 21 itu udah satu satu apa udah satu satu ketidakcermatan yang mengganggu dan bisa merusak reputasi yang merusak reputasi penulis secara individu dan medianya sendiri dua-duanya kena oleh karenanya untuk menghasilkan sebuah produk jurnalistik itu nama kita itu jadi taruhan banget nama kita sebagai penulis jadi taruhan artinya penting bagi kita untuk melalui proses-proses tahapan-tahapan kerja-kerja jurnalistik secara profesional dan secara prosedural setelah itu kita gak perlu ngecek informasi menguji informasi betul gak sih apa yang disampaikan seperti itu dan segala macam nah berikutnya lagi seorang jurnalis itu harus membuang membuang atau sementara menyimpan perasaan perasaan suka perasaan benci itu harus disimpan di dalam menulis sehingga ketika kita menulis itu tidak tidak bertendensi atau tidak berkecenderungan gitu loh tidak berkecenderungan tidak berkecenderungan di kepada satu pihak tertentu baik baik cenderung benci cenderung suka nah itu tidak misalnya kita mengenal sekali ya sekarang ada ada profesi baru mungkin ya di zaman media sosial apa yang disebut buzzer kan itu kita mungkin semua udah tau kan kita tau semua itu didasarkan pada rasa suka dan rasa benci aja itu produk-produk tulisan video hidupografis itu semua ya berlandakan suka atau benci aja udah berlandakan politik cuma itu aja itu akal kerja apa segala nalar nalar sehat akal pikiran itu udah gak rasionalitas itu udah gak jalan disitu nah itu gak bisa disebut sebagai karya karya jurnalistik karena memang melanggar kodetik yang begitu fatal ya tentu saja di dalamnya pasti ada gak bisa disebut berita karena di dalamnya isinya kebanyakan opini kan bukan pada fakta tapi lebih pada opini nah yang paling mendasar sekali di dalam kodetik jurnalistik itu memisahkan antara fakta dengan opini fakta dengan opini nah di dalam penulisan sebuah berita fakta dan opini ini itu cenderung ya kecenderungannya ya itu kita menghindari menghindari kata-kata 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 sifat terus kata-kata apa kata-kata yang menunjukkan aktivitas berpikir itu itu dihindari betul dihindari betul misalnya seperti apa ya kalau di kasus di kasus-kasus berita nah kayak gini misalnya dulu mutamar 2015 juga saya pernah punya masalah pernah menulis pernah menulis berita yang tanpa verifikasi dan tanpa konfirmasi nah disitu saya merespon tulisan-tulisan pada saat mutamar 2015 itu ada kasus begini jadi itu di arena mutamar itu rame betul ya rame rame nah kemudian wartawan-wartawan dari media-media nasional itu menulis bahwa arena mutamar ricuh arena mutamar ricuh nah kalau kita merujuk kepada kamus bahasa Indonesia itu ricuh itu artinya itu kayak ini apa penonton penonton sepak bola baku hantam keributan-keributan keributan baku hantam pukul-pukul apa segala macam lempar-lempar botol atau lempar-lempar apa macam-macam lah lempar batu lempar kayu padahal yang mereka maksud itu kan sebenarnya kan gaduh aja gaduh itu artinya ya berisik gitu cuma berisik orang di kelas ribut di tengah pelajaran seperti itu gaduh mereka menginginkan itu gaduh tetapi kemudian saya menulis berita klarifikasi berita tandingan media konvensional itu nggak bener nah pemilihan penting penting untuk untuk menghindari cara pandang individu wartawan dan menuliskan berita tersebut meskipun yang kita lihat sama ya saya melihat ya wartawan lain melihat ketika diolah itu pilihan diksinya itu yang kemudian membedakan opini dari fakta faktanya hanya gaduh tetapi opininya itu ricu ricu itu aduh di bagi orang yang ada di jombang di arena mutawar mungkin masih bisa mengikuti mengikuti apa mengikuti mengikuti kondisi apa sih panasnya kayak apa sih gitu orang yang ada di luar jombang di Jakrabaya itu ricu nih berarti wah itu udah chaos udah pokoknya kacau lah seperti stadion baku hantam antara supporter yang nggak bisa dihindari itu pokoknya fakta ini itu harus dipisah sama sekali harus dipisah dalam banyak hal pilihan diksini menentukan opini dan fakta opini dan fakta itu dalam banyak hal kata-kata itu mewakili betul nah berikutnya ini tidak membuat berita bohong itu udah udah mutafak ya bohong fitnah sadis cabul nih ini nggak boleh banget dienonen makanya kadang-kadang dienonen itu kita cenderung menghindari judul-judul yang bombastis mas Kendi ini pengamat yang baik terkait judul-judul berita yang bombastis itu dan pokoknya kita hindari betul untuk menarik pembaca kita nggak kita kita nggak pakai cara kita nggak pakai cara ini cara-cara seperti itu apalagi berita yang lain-lain ya kan berita berita fitnah apalagi itu kita menghindari betul kita cenderung cenderung menahan orang kita cenderung menahan nih apalagi ya warga NU banyak sekali kalau ada satu warga NU di di Zolimi misalnya oleh tentara oleh apa misalnya itu kita nggak buru-buru ikut manasin ikut ngomporin nggak tapi justru kita coba meredakan gitu coba meredakan nah berikutnya lagi ini kalau di Dewan Pers ini identitas kejahatan korban baik pelaku maupun korban itu nggak nggak disebut nah berikutnya lagi nah ini penting banget di pasal 7 ini atau tidak menerima suap nah itu oke di pasal 6 kita bahas singkat aja bahwa profesi wartawan nih profesi yang istimewa ya dia punya akses langsung ke orang-orang tertentu yang nggak bisa ditembus oleh siapapun misalnya saya sendiri dengan kartu pers and online itu sanggup menembus ruang-ruang yang nggak bisa ditembus oleh orang saya bisa punya akses langsung ke ketua umum BBNU saya bisa langsung punya akses ke ROISAM BBNU yang nggak setiap orang tuh bebas keluar masuk di ruangan itu gitu loh baik untuk kepentingan wawancara maupun untuk kepentingan yang lain baik untuk kepentingan wawancara maupun untuk kepentingan yang lain nah penyalahgunaan profesi ini ini berbahaya sekali kita makanya prinsipnya wartawan itu itu jangan pernah kita nyari temen satu kedua jangan pernah kita nyari musuh jangan pernah nyari temen satu kedua jangan pernah nyari musuh nah perhatiannya apa orang yang cari temen itu berbahaya bahayanya apa berbahaya bagi profesi kita karena kita dapat dianggap sebagai partner kalau udah dianggap partner kita akan dititipkan rilis-rilis yang gak seimbang rilis yang rilis yang ini dan itu dititipkan ke kita sementara kalau kita cari narasumber padahal dia itu penting padahal orang ini penting misalnya orang yang kita gak sukai itu jangan dijadiin musuh dia gak pasti akan menutup diri bagi kita sebagai narasumbernya gitu jadi emang jurnalis ini jangan menggunakan ini akab nomor satu lah gak gak ada pertimbangan suka gak suka apalagi menerima swap untuk tipkan rilis atau atau tulisan apapun itu perkara betul perkara betul nah ini penting ini di awal udah saya singgung bahwa wartawan itu punya pasal 7 punya hak tolak hak tolak itu untuk kasus-kasus berita yang sensitif dan berbahaya itu narasumber bisa kita kita lindungi dalam pengertian disamarkan jadi narasumbernya itu anonim yang anonim menurut orang yang tidak bisa di orang yang itu untuk kasus-kasus penting kasus yang penting itu bisa kita pakai sumber anonim untuk mengamankan narasumber juga keluarganya juga begitu berikutnya lagi kita juga menghargai narasumber satu itu konfirmasi di awal ya Pak saya izin kutip bisa enggak saya kutip oh sebentar ada yang perlu saya sampaikan berarti dia akan mengedit atau merevisi pandangannya yang disampaikan di grup di media sosial baik di facebook atau di twitter atau di chat mungkin sekali itu kita hargai betul kalau dia bilang mas yang ini off the record jangan ditulis jangan ditulis itu pernah jadi para ini misalnya kalau NU itu di PNU atau di Manu ada seringkali ada acara orang baca sahadat jadi orang-orang non-muslim itu membaca sahadat di PNU masuk Islam nah meskipun pengurus NU PBNU itu memiliki kita meliput saja tetapi kita harus menanya kepada yang bersangkutan karena itu hal-hal yang sangat privasi yang sangat pribadi sekali bagi si orang kita harus bertanya siapa oh iya pak saya dari kan medianya saya dari NONEN Sindo saya dari iNews saya dari Metro TV sebutkan saya akan memuat berita ini pak gimana pak berkenan apa enggak kalau dia bilang wah jangan mas jangan ditulis kalau dia embargo tulisan kita ya itu berarti jangan ditayangin tulisan kita jangan dipublikasi kalau yang sudah dipublikasi ya kita harus stop itu tulisan kita harus apa ya kalau di NONEN mungkin disembunyikan atau di hide atau dihapus bahkan kalau sekali itu kita harus harus menghargai narasumber hak embargo dari narasumber kalau emang harus ditunda jangan dimuat depending yaudah jangan dimuat kalau dibilang mas kan sebagian sini obrek mas kenapa ditulis juga nah itu jadi perkara dulu ada teman dari pekalongan jadi bawa rekorder bawa rekaman alat rekam di tengah obrolan-obrolan sama aja kasusnya kalau kalau di grup whatsapp itu percakapannya itu chattingnya itu melalui tulisan ya ini di pekalongan ini habis itu beberapa orang dia datang dan dia ini tahu habis Bluthi tahu dia ini dan sering sering meng-cover acara-acara di kandung solawat tetapi kan narasumber atau habis Bluthi dalam hal ini kan gak tahu bahwa kehadiran dia ini lagi sebagai melakukan kerja-kerja jurnalistik meskipun awalnya habis Bluthi udah mengatakan bahwa mas jangan direkam ya oke tapi kita tetap merekam itu gak masalah tetapi ketika kita tuliskan sesuatu yang dia bilang mas jangan direkam itu artinya dia gak berkenan untuk kita tulis statement-statementnya kita tulis juga nah masalah kan udah kita diancem apa segala macem dan waktu itu sempat mau dilaporkan ke hukum apa segala macem oleh timnya itu 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 karena apa aja karena kelalaian kita sendiri karena kenakalan kita sendiri udah udah dibilang top record ya kan jangan ditulis ditulis juga itu penting banget konfirmasi konfirmasi kepada yang bersangkutan kalau dia bilang mas tolong diturunin itu berita itu saya gak berkenan dengan berita itu yaudah kita turunin kita turunin berikutnya pasal 8 ini ada keterangan bahwa kita tidak menyiarkan berdasarkan perasangka diskriminasi orang atas dasar suku ras dan segala macem mayoritas minoritas itu juga itu juga penting nah berikutnya lagi ini saya kira sudah cukup hak koreksi dan hak jawab itu perlu mencabut meralat Indonesia harus mencabut meralat itu yang gak kurat apa harus di harus di saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait materi-materi ini di kodetik jurnalistik Dewan Pers itu hanya 11 hanya 11 pasal yang harus dicermati oleh wartawan agar tidak dilanggar ya itu patokan-patokan normatif yang harus dipatuhi betul karena kalau kalau dilanggar itu akan merusak prosedur-prosedur jurnalistik yang yang kita bangun dan itu akan merusak hitra kita juga sebagai sebagai individu wartawan sebagai individu maupun media tempat dimana kita menulis ada lagi pasal ada kalau PWI ini ngeluarin 17 pasal itu tadi kodetik jurnalistik di tahun 2006 ya yang terbaru di tahun 2006 diputuskan ini ada lagi PWI di di kodetik jurnalistik di tahun di Semarang diputuskan tahun 98 ada 17 pasal kurang lebih isinya sama kurang lebih isinya sama soal soal apa cara mendapatkan pemberitaan sumber berita menyatakan pendapat sumber berita seperti apa tulisan suara gambar itu penting banget caption foto juga itu penting caption foto off the record sama off the record nah kalau ini tahun 98 juga sama Aji ada Aji itu aliansi jurnalistik aliansi jurnalist independen itu juga mengeluarkan kodetik tahun 98 ada 18 pasal di sini saya sebutin satu-satu ini sedikit jurnalis harus menghormati hak masyarakat karena masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar sehingga ketika kita menuliskan berita bohong itu ya kita melanggar hak masyarakat untuk menerima informasi yang benar jurnalis jurnalis menghormati hak privasi orang kecuali privasi tersebut merugikan masyarakat ya itu kita harus tulis terus tidak menyajikan berita dengan mengumbar kekerasan fisik berbau seksual dan cabul dan yang lain-lain jurnalis juga tidak tidak dibenarkan menjiplak menghindari fitnah pencemaran nama baik dan seterusnya menghindari campur tahan pihak-pihak pokoknya kudu independen intinya seperti itu jadi itu beberapa pada prinsipnya ini ada beberapa komunitas pers organisasi pers seperti Aji ada Aji ada wartawan Indonesia ada federasi internasional wartawan itu semua mengeluarkan kode etik termasuk termasuk juga Dewan Pers nah itu semua semua mengeluarkan kode etik yang kurang lebih isinya sama dimana kita melakukan kerja-kerja jurnalistik berdasarkan panduan kode etik yang tidak boleh dilanggar jadi seperti itu jadi di dalam di dalam jadi kode etik ini berlaku ketika kita mencari sumber-sumber berita satu kedua ketika kita menuliskan berita dan berikutnya ketika merespon pembaca atas berita kita itu kode etik itu semua berjalan ada di situ kode etik itu semua ada di situ jadi ketika setelah membaca ada narasumber yang keberatan kita gak punya alasan untuk untuk mempublikasikannya terus-menerus tapi kita harus pending atau kita harus tahan atau kita membuat berita susulan yang mengklarifikasi berita sebelumnya itu cara-cara yang bisa dilakukan sebagai solusi atas pelanggaran kode etik yang kita lakukan sendiri saya kira itu Mas Kendi mungkin ada pengalaman pengalaman dari teman-teman ketika proses menulis atau dari Mas Kendi sendiri seperti apa atau Mas Wito dan yang lain-lain silahkan Halo boleh izin bertanya Gus boleh izin bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Joko Susanto dari Cirebon terkait dengan independensi jurnalis ini di era sekarang ini perlu dipertanyakan dan banyak jurnalis itu yang gampang tersuap oleh media salah satu media sehingga berpihak kepada media yang satunya sehingga pemberitanya itu tidak berimbang jurnalis atau independensi itu bisa independensi dan objektivitas tapi ketika dihak milik perusahaan itu sudah menjadi hak milik perusahaan dan juga belum tentu oleh seorang jurnalis bisa jadi berubah ketika pengolahan dan pertanyaan saya itu ketika seorang jurnalis itu dihadapkan dalam pemberitaan medianya ada masalah di medianya apakah independensi idealis dan objektivitas jurnalis itu masih bisa ia pertahankan atau seperti apa ketika ada masalah di medianya dan dia harus memberitakan secara objektif dan indah terima kasih terima kasih oke terima kasih yang lain mungkin mungkin dijawab dulu oke untuk yang lain susulan bisa di kolom chat pertanyaan pertanyaan nah kalau menghadapi kasus kasus seperti itu ya memang harus dipahami juga bahwa bahwa pers ini bagian dari industri industri ini ada ada beberapa bagian di dalamnya satu soal soal divisi marketing kedua divisi keredaksian atau kalau cetak juga ada divisi oplah kan distribusi nah terkadang kepentingan kita kepentingan kita itu bertolak belakang dengan kepentingan institusi kepentingan institusi misalnya kalau di endonline itu endonline kan harus misalnya saya kasih contoh kasus endonline harus mengabdi kepada TBNU nah garis keredaksian yang kita ambil adalah begini untuk menjaga independensi wartawan atau untuk menjaga independensi media dari tekanan partnership atau yang lebih besar lagi misalnya dalam hal ini NU ke PBNU ya endonline ke PBNU nah pada saat pencalonan Kemarup Roy sampai PBNU sebagai jawab res itu bagaimana sikap kita kita ngambil sikap dingin endonline ngambil sikap dingin dalam pengertian kita nggak mendukung Kemarup secara personal lewat pemberitaan pemberitaan gitu nah sementara beberapa Kiai dan hampir semua Kiai itu kan semua ada di barisan tim ses nya Kemarup nah kalau mereka ingin menitip rilis atau tolong dong ditulis kita akan tolak makanya sebelum ribut-ribut ramai pencalonan itu dan informasi itu sudah sampai ke kita itu kita akan mengampanyakan soal khito endonline artinya khito NU bahwa NU itu independen dari politik artinya bagi individu-individu pengurus NU itu silakan saja silakan saja berpolitik itu hak individu tetapi tidak bisa mengatasnamakan institusi atau mengatasnamakan organisasi nah risikonya risikonya kita akan dimusuhi oleh pengurus PBNU kita dipanggil kita dimaki-maki oleh KKI ya tapi ya biarin aja gak apa-apa gak apa-apa kita dimaki-maki kita dipanggil ya gak apa-apa pokoknya yang jelas kita melakukan kerja-kerja jurnalistik tanpa mengabaikan unsur profesionalitas satu kedua dan tanpa meninggalkan NU jadi kalau kita mengabdinya kepada nilai-nilai NU yang diputuskan melalui apa namanya putusan organisasi lewat forum mutamar maupun munas itu kita gak bakal salah gak bakal salah tetapi kalau kita mengabdi kepada satu dua orang pengurus karena satu dua orang pengurus juga kan punya kepentingan kan kepentingan politik kepentingan ekonomi apa segala macam itu kita bisa artinya suatu saat kepentingan kita bisa bentrok nah ketika kita menulis kepentingan individu individu pengurus kita akan bertabrakan juga dengan warga NU lain misalnya teman-teman Gus Durian yang sama sekali menolak politik politisasi NU itu kan kita akan ribut dengan teman sendiri kita akan apa ya NU kan menulis kayak gini sih kayak gitu kayak gitu-gitulah itu pasti akan dapat resisten dari mereka nah untuk menghindari itu ya kita tetap ada di garis hitok redaksian bahwa kita mengabdi kepada nilai-nilai kita mengabdi kepada nilai-nilai bukan mengabdi kepada orang kalau orang itu pasti punya kepentingan nah bagaimana ketika kita dihadapkan pada situasi yang seperti situasi sulit ya menurut saya kita bekerja di dalam satu prosedur aja kita bekerja di dalam satu prosedur aja kalau prosedur udah kita lewati terus cover both side ya jadi menulis dari dua pihak dari dua sisi saya kira itu gak masalah artinya reputasi kita sebagai individu jurnalis sebagai individu juga tetap terjaga adapun redaktur memiliki memiliki hak untuk menimbang tulisan kita layak atau tidak layak atau diganti atau tidak ngedita apa segala macam ya itu satu struktur yang harus kita hormati satu struktur yang ya satu struktur struktur kerja kerja jurnalistik yang tidak bisa dihindari ya gak masalah gitu loh jadi gak masalah kalau misalnya kita berita kita akhirnya diturunkan atau berita kita depending atau berita kita didrop oleh redaktur karena misalnya redaktur juga manusia juga dapat tekanan-tekanan baik tekanan politik atau tekanan ekonomi atau segala macam itu ya gak bisa dihindari seperti itu yang jelas kita sebagai jurnalis melakukan kerja-kerja jurnalistik secara profesional sesuai prosedur ya upper both side terus konfirmasi ke narasumber mencari narasumber yang kompeten dalam pengertian kalau di satu isu kita mencoba menghubungi narasumber dari dari akademisi peneliti atau praktisi yang dibuktikan dengan karya misalnya seperti itu kita misalnya mempakarkan orang si ini pakar pakar virus misalnya kalau di PBNU ada pakar virus Pak Sahrizal Sarit oh iya karena memang dia kuliah kuliah S1 di UI kuliah S2 S3 di Amerika kuliah tentang virus juga dia sebagai dosen epidemiologi di UI itu udah cukup cukup bagi kita untuk memberikan atribusi narasumber sebagai pakar di bidangnya jadi gak semata-mata kita mempakarkan orang sembarangan itu enggak itu reputasi kita itu jadi taruhan juga orang kayak gini kok dianggap pakar ini itu kan jadi jadi pertanyaan orang saya kira itu jawaban atas yang tadi atau ada tambahan dari Mas Kendi silahkan Trial Halo Trial Tes Mas Kendi atau teman-teman sekalian Trial Halo Pak Kendi Pak Kendi Halo Pak Kendi Kamu bacain semua chat yang di itu ya langsung kamu sebagai pemandunya aja siap-siap nanti teman-teman yang lain langsung memberikan pertanyaan juga di kolom chat dan langsung disampaikan ke Kak Hafiz biar dibahas seperti itu terima kasih oke ini ada pertanyaan lagi Kak Hafiz untuk menghindari dari Siti Kholisatul untuk menghindari plagiasi ketika mencatungkan riset dan referensi di media bagaimana ya kak terima kasih Halo 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 untuk menghindari plagiasi jadi gini tulisan kita itu saya lupa pertama yang dianggap plagiarisme itu gini mengambil atau mencuri bahan tulisan orang lain tanpa seizin yang bersangkutan tanpa mencantumkan sumber artinya itu diklaim sebagai sebagai pandangan kita itu plagiarisme satu kedua dalam satu bangunan tulisan kita itu 80% sampai 70% sampai 80% kom apalagi lebih komposisinya itu tulisan orang lain meskipun dengan mencantumkan sumber itu ya bagian dari plagiarisme juga gitu terus apa yang kita tulis kalau semuanya itu bahan dari orang cuma kita olah aja kita campurin kita masukin gitu nah kalau mencantumkan riset dan referensi di media itu disebutkan penulisnya siapa judul artikelnya apa diunggah di media apa berikutnya lagi dan diunggah artinya kita mendapatkan berita itu kita unggahnya pada tanggal kapan jam berapa itu penting banget disebutkan dan artikelnya itu dikeluarkan oleh lembaga riset apa kalau misalnya kita tambahan data-data soal apa misalnya soal statistik atau soal kita misalnya menulis soal bencana dikalsel itu ada berapa jumlah korban disitu itu bisa kita dapat sumbernya dari website BPBD misalnya atau dari website untuk data data keras terkait jumlah penduduk kita bisa dapat di BPS misalnya itu kita sebutin sumbernya BPS diunduh diakses atau diakses diakses jam berapa tanggal berapa itu penting banget disebutkan kita sebutin aja bahwa kita mengakses karena suatu saat bisa aja ketika kita menyebutkan data ini diambil dari website ini tetapi ternyata kalau admin website itu udah menghapus data itu kan kita jadi kerepotan jadi penting banget disebutkan bahwa data itu kita ambil pada saat kapan itu penting data itu dikeluarkan kapan dirilis kapan terus kita akses kapan dan jam berapa itu penting banget saya kira itu untuk pertanyaan pertanyaan terkait pencantuman riset atau referensi buku apa itu biasalah standar pencantumannya kayak kita di di mana karya pada umumnya makalah makalah di kampus-kampus saya kira itu ada lagi ya baik jawabannya yang sangat luar biasa ini ada masih ada beberapa pertanyaan sebutin saja ya dari Imam Mawardi izin bertanya bagaimana ukuran minimal berita atau tulisan bisa dikatakan bagiat dan apakah jika kita mengutip gagasan tulisan dari media kemudian molahnya kembali tanpa menyertakan sumber itu juga termasuk plagiat terima kasih bisa dipahami enggak habis oke sebentar oke 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 untuk yang gak tertulis itu ada misalnya ya misalnya kita menghubungi orang untuk isu-isu yang gak terlalu urgent itu malam 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 kita menghubungi orang Pak Kiai atau ini saya mau minta pendapat atau komentar Kiai terkait ini itu itu kayaknya gak tertulis tapi itu penting banget kita perhatikan karena misalnya ada karakter narasumber yang memang sangat menghargai waktu ya sehingga ketika kita mintakan komentarnya misalnya kita minta komentar di jam 8 kita dinyanjikan oke mas ntar jam 8 jam 8 pagi misalnya ntar dia bilang dia menjanjikan ke kita nanti ya malam ntar pada saat malam kita tagih lagi bagaimana pak sudah bisa di ini itu harus kita hormati betul ketika dia mengatakan misalnya mas cancelnya saya udah capek banget itu harus kita harus kita hormati kayak gitu itu kayaknya gak ditulis deh kayaknya gak ditulis nah berikutnya lagi yang gak ditulis antar lain ini kondisinya di kita misalnya kita waktu kasus pembakaran bendera Tauhid Banser yang digaru tuh tahun berapa ya saya lupa 2018 atau 2019 nah saya menghubungi ketua umum GPNSOR sekarang Menteri Agama ya Busyakut nah saya hubungi dia Gus ini ada kasus ini gimana oh iya baik mas sebentar itu saya kabarin pagi saya minta konfirmasi pagi oh iya mas sebentar siang saya tanya Gus gimana Gus oh iya sebentar dulu mas nah akhirnya saya kemudian geser dari PBNU pulang ke rumah tuh cukup jauh sekitar satu setengah jam atau dua jam kalau jalan jalan agak lambat sekitar dua jam nah sampai di rumah itu setengah lima jam lima itu saya dikabarin sama Gus mas oke mas nanti ke kantor aja habis bangkrip ya jangan lewat telepon jangan chatting tapi langsung ke kantor kita lagi nyiapin rilis oke saya capek banget kan baru sampai rumah terus satu jam istirahat habis maghrib udah janjian lagi dan ketemunya harus di kantor kantor ansur itu dekat sama kantor PBNU berarti dua jam lagi saya harus sana itu mau gak mau ya saya harus nyamperin arah sumber itu saya harus nyamperin arah sumber itu oke Gus siap saya kesana ya habis maghrib saya kesana nah itu bagian dari kode etik jurnalistik yang kayaknya gak tertulis baik di kode etik Aji terus kode etik wartawan Indonesia juga kode etik Dewan Pers kode etik yang dikeluarkan Dewan Pers itu gak ada disitu tapi kita harus menghormati naras sumber dengan cara begitu mau gak mau kecuali memang posisinya kita udah terbang gitu ya kita lagi perjalanan Surabaya kalau itu atau perjalanan ke Aceh atau ke Medan atau kemana itu kita terpaksa kita akan cancel itu kita jelasin aja kan naras sumber bahwa kita sudah beli tiket kita udah boarding pass kalau bisa ya apa namanya wawancara via telepon yang penting kita jelaskan aja itu bagian dari kode etik itu kasus yang saya alimi ya kalau untuk diandonan seperti itu begitu Pak Sito kemudian kemudian Terima kasih. Terima kasih. Ada beberapa yang belum dijawab ya? Yang mana? Yang Zulhikam ini udah belum? Zulhikam itu barusan. Nah ini tadi mungkin Mas Joko, ini Joko Susanto melanjutkan dari pertanyaan yang pertama ini Bang Abis. Jadi independensi dan idealis serta kode etik jurnalis, sekarang wartawan saya akan hilang dengan kepentingan media dalam mencari keuntungan. Nah kalau misalnya ada jurnalistik atau media yang melanggar kode etik dan ada pihak dirugikan itu, yang dirugikan tidak bisa langsung melapor ke polisi, tapi ke Dewan Pers dulu. Itu nanti bagaimana urusan proses hukumnya? Ya pelanggarannya sifatnya ya pelanggaran administratif dalam pengertian pertama dipanggil dulu. Dipanggil dulu pihak medianya terus disidangkan di Dewan Pers seperti apa. Pokoknya diklarifikasi, ya kalau memungkinkan dan tidak ada penyelesaian itu pada batas-batas tertentu ya bisa diiminkan, dicabut. Dicabut, kandutaan di dari Dewan Pers, misalnya disangsi. Dicabut, kandutaan di dari Dewan Pers, misalnya disangsi terhadap, terhadap apa namanya, medis. Kalau dulu itu ya bisa dicabut, surat izin usaha penerbitannya bisa dicabut. Jadi udah nggak bisa terbit lagi, entah lima tahun, entah berapa tahun, sampai izin itu diperoleh. Dan dipenuhi lagi, gitu. Untuk berita-berita tertentu ya, terutama ini kalau ini bukan Dewan Pers ya, bukan lembaga pers, tapi yang ada website-website atau semacam portal-portal yang nggak jelas itu ya kan, yang nggak terdaftar di Dewan Pers itu, itu kalau melanggar-melanggar tertentu itu oleh siapa? oleh Kemenkominfo, itu bisa diturunin, bisa di-tagdown. Jadi kita buka link-nya itu udah nggak ada lagi ini ya. Di halaman itu ya kosong. Itu bukan hanya banyak ya, dulu portal-portal kislaman kan sempat di-tagdown ya kan, diturunin, di-blokir. Dan mereka boleh membuka kembali websitenya, medianya, dengan memenuhi syarat. Satu, mencantumkan alamat redaksi, mencantumkan jajaran redaksi, dan seterusnya. Nah, ada prosedur-prosedur yang harus dipenuhi, termasuk dari buzzer-buzzer istana itu sendiri. Dulu buzzer-buzzer Jokowi, pakai akun Jokowi, nyerang, dipegang oleh admin yang tas. Kemenkominfo, walaupun ingin dibuka kembali, ya harus memenuhi prosedur penayangan konten gitu. Konten yang tidak boleh menyerang, tidak boleh mempitna, tidak boleh dan seterusnya. Itu Kemenkominfo bisa menutup itu. Bisa, itu mereka itu udah kerjasama, ada kerjasama MOU antara Kemenkominfo, Dewan Per, sama kepolisian. Itu pada tingkat yang paling genting sekali, sehingga yang dimana media itu nggak kooperatif, itu akan ditutup sama sekali, nggak dampun. Tapi kalau hanya pelanggaran-pelanggaran kecil, itu akan ada sanksi-sanksi etik dari Dewan Per, kalau dia terdaftar di Dewan Per. Kalau nggak terdaftar, Dewan Per gak bertanggung jawab. Dan itu biasanya ngerugi ya masyarakat, atas adanya media-media yang nggak profesional, dan nggak terdaftar di Dewan Per. Saya kira itu mas Joko. Terima kasih mas. Baik, jawabannya sudah, pertanyaan sudah terjawab semua ya. Ini ada satu pertanyaan lagi yang dari obrolan grup, Pak Hafiz. Di grup beberapa minggu lalu ada obrolan yaitu mengenai hubungan antara wartawan dengan narasumber, terkait apakah wartawan harus ngasih imbalan kepada narasumber atau tidak gitu. Terima kasih. Terima kasih. Halo? Halo? Pak Hafiz? Halo, halo? Jadi, ketika menerima imbalan, ketika... Jadi nggak boleh ada yang menerima imbalan, baik dari jurnalis maupun dari narasumber. Nah, karena itu juga kuat akan mengganggu independensi wartawan ataupun si narasumber. Wartawan ketika menulis akan terbebani karena imbalan itu akan tertekan juga terkena di komentar atau ketika dia ditanya perihal tertentu oleh si wartawan. Saya kira itu Mas Widno, itu... Ya, di dalam dunia pers Indonesia itu problem besar terkait imbalan-imbalan itu. Oh, jadi tidak ada imbalan baik untuk wartawan maupun narasumber gitu ya? Nah, saya nggak tahu misalnya kalau kasusnya diajak makan yang dulu. Atau makan malam. Nah, itu biasa kadang-kadang suka kayak gitu. Kementerian-kementerian tuh suka ngajak kembang, terus ngajak si pers. Nah, itu bahaya betul. Itu apakah bagian dari imbalan apa nggak? Nah, itu saya kurang... Nggak ada ketentuannya kayak dari si pers. Oke, oke, baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, Bang Hafiz. Apakah masih bisa? Izin bertanya langsung, boleh kakak. Ini Owen dari pekan baru ya. Cukup, Kyle. Silakan Owen, silakan Owen. Baiklah, yang saya hormati Pemateri serta Moderator disini ingin saya bertanya. Saya Mohd Onmolana dari Riau, dari pekan baru. Pertanyaan saya, banyak media sekarang ini itu yang menjalin kerjasama dengan instansi pemerintahan. Dengan instansi pemerintahan artinya ada kerjasama tertentu yang mana setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan tersebut itu media tersebut harus hadir. Nah, itu bagaimana dalam pandangan termasuk tidak independennya media tersebut atau bagaimana ini, Kang? Karena kan banyak juga nih yang media-media yang menjalin kerjasama dengan humas pemerintah upatan terkait, ataupun humas dengan upatan terkait, dengan DPRD dalam kacamata atau jurnalistiknya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau biasanya instansi pemerintah, pemerintah kabupaten, atau kemenangan, sering mengundang kita sebagai media partner itu... Jadi, ketika kita diundang sebagai media partner, itu berarti kita menjadi kepanjangan tangan dari... bukan kepanjangan tangan. Jadi, kita sebagai partner kerjasama dari... ...kan acara-acara seremoni doang kan kalau yang terkait dengan itu. Bukan misalnya kalau yang terkait pernyataan sikap atau posisi tertentu, itu lebih ke apa namanya... ...konfrensi pers biasanya. Konfrensi pers itu yang kemudian... ...apa namanya... ...menghadirkan wartawan dan biasanya... ...tergantung medianya sendiri, tergantung pihak kementeriannya sendiri. Kadang-kadang ada menteri yang... ...ya itu. Kita nggak boleh nanya, kita nggak boleh... ...kaya misalnya menteri kesehatan yang lalu itu ya... ...ya kayak gitu. Kita cuma disuruh datang, nama dia suruh... ...itu nggak boleh nanya, nggak boleh apa. Padahal kan kita udah punya bayangan kan... ...saya harus nanya ini, gue butuh informasi yang dibutuhkan terkait ini. Kita nggak bisa punya kesempatan ke situ. Itu lebih ke konfrensi pers kalau... ...kalau yang terkait pernyataan sikap lembaga atau instansi negara tertentu. Ada pun kalau media partner untuk acara-acara seremoni... ...saya kira nggak masalah. Atau justru malah jadi itu informasi penting... ...itu artinya nggak mengganggu independensi kita sebagai jurnalis. Seperti misalnya... ...kementerian agama misalnya meluncurkan program wakaf uang... ...di lingkungan... ...yang digarap misalnya pertama di lingkungan ASN. Nah itu kan penting banget... ...untuk diketahui oleh publik dan diketahui oleh... ...publik dalam pengertian ya... ...di lingkungan ASN itu perlu sekali digaungkan seperti itu. Jadi kadang-kadang untuk mengamplifier ya... ...menggaungkan lebih jauh... ...kalau misalnya sekedar dimuat di website... ...kementerian agama misalnya. Itu kan akan lebih bergema, bergaung... ...kalau misalnya program wakaf uang ini di... ...program wakaf uang ini... ...peluncurannya itu dimuat juga di media-media yang lain gitu. Sehingga itu akan... ...kementerian ini akan membutuhkan sekali media-media partner... ...dan kita juga... ...penting untuk menggaungkan itu... ...untuk meningkatkan apa segala macam... ...di samping itu misalnya kita bisa sambil bertanya soal... ...pengelolaan wakaf uang ini... ...pengelolaannya seperti apa... ...terus tasorupnya seperti apa... ...terus... ...banyak pertanyaan yang bisa kita siapkan terkait itu. Jadi nggak semata-mata kita jadi... ...jadi tanda petik... ...udah nggak independen gitu... ...karena sudah menjadi corong pemerintah atau apa segala macam. Kayak gitu Mas... ...dari Riau... ...dari Mas... ...dari Pekanbaru ya... ...Mas... ...Seperti itu. Atau malah-mahalah informasi beasiswa... ...itu kan penting banget. Misalnya... ...Mendiknas... ...mengeluarkan program beasiswa bagi santri... ...ya itu kan penting justru... ...kalo dimuat di... ...website... ...menterian... ...pendidikan doang ya... ...malah informasi itu nggak sampai ke... ...teman-teman NU... ...nggak sampai ke teman-teman... ...nggak sampai ke masyarakat lah. Kepondok pesantren... ...malah nggak sampai kan. Justru malah penting sekali kita... ...media partner itu penting sekali. Di samping tetap kita mengawal ya... ...mengkritisi... ...mengawal... ...program beasiswa tersebut... ...terkait rekrutmen... ...terkait... ...jumlah apa segala macam... ...itu penting banget. Jadi itu... ...mas Oon... ...jadi nggak... ...peranggapan si kita... ...jadi jangan dianggap kalau... ...media partner lantas... ...independensi kita tergadaikan. Ya nggak juga gitu loh. Justru kadang-kadang kita... ...berkebutuhan atau publik... ...karena publik di pasal 1 kan... ...kodetik jurnalistik mengatakan bahwa... ...masyarakat punya hak... ...untuk menerima informasi yang benar. Apalagi itu informasi penting. Benar dan penting gitu. Jadi kayak gitu Mas Oon. Saya kira seperti itu Mas Hidno. Baik, terima kasih... ...jawaban yang sangat luar biasa. Ini ada... ...pertanyaan lagi... ...Pak Hafiz. Waktunya juga belum jam 12. Apakah masih bisa? Bisa ya? Siap. Lagi nih. Dari di sisi Sayyidi Fatah. Sebagai jurnalis yang independen... ...bagaimana cara kita... ...menyikapi jurnalis di media lain... ...yang saat kita mengirim rilis... ...kegiatan mereka meminta ADF. Lalu bagaimana... ...kesikap kita dalam menerima imbalan. Saya pernah dikasih oleh narasumber... ...yang meminta di up kegiatan... ...dan saya bingung antara menerima... ...atau pun menolak. Sebab saya berprinsip. Dan telah menekankan kepada diri saya... ...sebagaimana kata guru saya... ...untuk tidak menerima... ...atau pun meminta hal semacam itu. Akan tetapi... ...saya justru bingung. Diterima khawatir melanggar... ...ditolak kita butuh itu. Kan rejeki tidak boleh ditolak. Eh, itu pertanyaannya. Korupsi juga rejeki sebenarnya itu. Tapi ya... ...sama saja sebenarnya imbalan apapun. Pokoknya terkait... ...atau gratifikasi... ...atau apa ya... ...ya pokoknya imbalan yang berkaitan dengan kerja kita... ...itu melanggar kode etik. Bagaimanapun melanggar kode etik. Karena disebutkan kan bahwa narasumber... ...atau wartawan tidak menerima imbalan. ...terkaitkan... ...itu dari... ...sebelas pasal yang... ...ada di... ...keluarkan di Dewan Pers. Nah, tapi biasanya... ...ada penafsiran-penafsiran lain... ...misalnya... ...saya kan... ...ada banyak kewartawan yang berkila... ...saya kan nggak minta... ...saya cuma dikasih. Itu. Karena... ...banyak juga media-media yang... ...nggak jelas juga. Banyak. Kalau kita misalnya ya... ...kalo kita bikin acara nasional ya... ...misalnya... ...PBNU atau Kementerian Agama... ...atau Istana misalnya bikin acara-acara nasional... ...itu kadang-kadang suka ada... ...wartawan-wartawan dari media yang entah... ...di mana kantor redaksinya... ...linknya apa... ...terus nggak jelas itu. Dan setiap pulang mereka itu... ...minta transport. Orang-orang lama nyebutnya ya... ...wartawan Bordrek itu. Nah... ...adapun... ...di lingkungan NU... ...di lingkungan NU itu sendiri... ...biasanya itu dianggarkan memang... ...oleh Panitia. Atau di Kementerian-Kementerian itu... ...biasanya dianggarkan untuk... ...transport media. Transport media... ...mereka biasanya... ...ngasih ke media yang sudah terdaftar... ...yang didaftar oleh Panitia dan... ...wartawan itu akan pulang dengan... ...transport tersebut. Jumlahnya... ...entah berapa. Tapi ada wartawan-wartawan yang... ...memang secara disiplin dari institusinya... ...untuk menolak itu. Tempo... ...kompas itu sama sekali gak... ...diperkenankan gitu... ...untuk menerima... ...transport tersebut. Meskipun... ...meskipun... ...kalaupun mereka menerima juga... ...independensi mereka ya gak ter... ...pokoknya gak terrenggu gitu. Gak tergantikan, gak masalah. Tapi yang... ...menerima... ...itu dan... ...baik-baik saja itu ya jadi... ...wartawan piaraan nantinya. Wartawan piaraan... ...pemerintah. Jadi ya gak kritis, gak apa gitu. Itu bahayanya... ...nyari temen tuh begitu. Kita jadi temen. Apalagi udah di... ...dikasih makan siang... ...dikasih... ...wah itu gitu. Jadi temen banget itu. Gak enak kan. Mau nulis galak-galak ke... ...menteri agama atau... ...gak enak kita. Kalau udah terima kayak gitu. Saya kira itu mas. Sidi. Sidi Patah. Jadi kalau kita... ...kebanyakan temen juga... ...mengurangi rasa kritis kita ya bang? Bahaya itu bahaya. Dalam kerja jurnalistik... ...temen itu... ...temen itu ya... ...artinya yang ngasih transport itu. Bahaya betul. Tapi juga jangan dimusuhi. Kalau dikritik gak apa-apa. Artinya itu berkaitan dengan... ...profesionalitas kerja lembaga tersebut. Kita bukan menyudutkan... ...individunya gitu loh. Tapi berkaitan dengan kinerja. Kinerja yang bersangkutan... ...dalam kaitannya dengan kerja-kerja publik... ...atau jabatan publik dia. Bukan sebagai individunya. Itu ntar jadi wartawan... ...apa namanya... ...infotainment ntar itu. Informasi campur hiburan. Seperti itu Mas Hito. Baik. Luar biasa ini ya... ...pembahasannya hari ini. Jawabannya juga... ...tadi udah dijawab semua. Mungkin ada pertanyaan lagi... ...dari teman-teman. Silahkan. Oh ya kalau enggak ada... ...saya selaku mewakili... ...Pak Kendi... ...menyampaikan selamat datang... ...kepada pemimpin redaksi NOLEN... ...yaitu Pak Niam. Selamat siang Mas Niam. Terima kasih banyak. Mungkin ada beberapa hal yang... ...mampu Mas Niam. Silahkan. Mampu Mas Niam. Oh iya jadi... ...terima kasih. Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Makasih kepada seluruh peserta... ...kelas menulis. ...yang tetap aktif... ...sampai saat ini ya. Jadi memang... ...tidak mudah untuk... ...tetap konsisten... ...sampai akhir. NOLEN juga sudah menduga... ...karena alam yang akan menentukan nantinya ya. Berdasarkan pengalaman-pengalaman... ...pelatihan sebelumnya... ...nanti akan terseleksi... ...siapa yang akan... ...terus menjadi... ...penulis... ...dan siapa yang akan... ...menekuni bidang lain. ...hitungan-hitungan duit. Padahal karena... ...media itu adalah... ...sebuah... ...profesi yang sangat mulia... ...yang menyampaikan informasi kepada... ...masyarakat. ...tadi ada beberapa hal mungkin yang saya tambahkan... ...terkait dengan hubungan... ...ini agak keluar dari tema... ...kode etik. Kode etik itu sebenarnya ada tamat lagi... ...kode etik namanya... ...sekarang di luar kode etik ada... ...pedoman media cyber... ...nanti bisa dilihat lagi. Pedoman media cyber... ...pedoman media... ...yang unggah sendiri... ...macam-macam itu semuanya ada. ...yaitu pengembangan-pengembangan lebih lanjut... ...dari kode etik jurnalistik. Terus juga ada namanya... ...etika gimana... ...meliput bencana... ...gitu juga ada. Semuanya... ...nggak mungkin semuanya bisa disampaikan di sini. Kitanya juga yang harus... ...mengembangkannya. Nah, tadi ada pertanyaan cukup menarik... ...terkait dengan hubungan antara... ...media dengan... ...pemerintah ya... ...instasi pemerintah ya. Jadi... ...jadi gini... ...jadi media itu... ...ada dua sisi. Media itu juga harus memperhatikan aspek... ...pengelolaannya. Karena media itu juga... ...ada wartawan yang harus digaji... ...ada karyawan kantor yang harus... ...operasional yang harus dikeluarkan... ...sehingga... ...ada sisi manajemen... ...ada sisi pemberitaan. Itu dua hal yang... ...krusia. Nah, kalau... ...pemimpin redaksi itu biasanya... ...ngurusi aspek pemberitaannya. Kalau direktur... ...itu ngurusi aspek bisnisnya. Dua-duanya harus jalan. Nah, ideanya itu ada namanya... ...garis api ya nyebutnya. Jadi... ...orang... ...wartawan tidak boleh ngerangkep... ...jadi marketing. Marketing tidak boleh ngerangkep... ...jadi wartawan. Karena apa? Karena itu tadi prinsipnya adalah... ...tidak boleh mengurangi independensi wartawan. Nanti kalau wartawannya jadi marketing... ...nanti untuk mempengaruhi pemberitaan... ...itu biasanya... ...yaudah aku iklan pasang... ...praktek-prakteknya itu seperti itu. Nah, untuk media-media besar... ...itu biasanya mampu melakukan seperti itu. Tetapi umumnya... ...kalau untuk media di daerah... ...ya wartawan... ...ya jualan iklan... ...ya kadang-kadang dulu itu... ...cari iklan... ...ya jualan koran... ...ya segala macam. Itu praktek-praktek yang terjadi di... ...lapangan terutama untuk media-media yang memang... ...masih berjuang untuk bisa hidup. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan... ...kerjasama antara humas pemerintah dengan... ...media. Ini praktek yang terjadi di semua media ya. Jadi itu bagian dari penghasilan... ...sumber penghasilan media. Mau tempo, mau kompas... ...mau media Indonesia dan lain-lain... ...sema melakukannya. Nah, terus bagaimana... ...bagaimana memisahkan antara... ...ini berita humas... ...dan ini berita yang hasil karya... ...jurnalistik tim wartawanya. Nah, biasanya... ...kalau di media-media besar... ...itu dikasih kana khusus ya. Jadi itu sepertinya... ...kadang-kadang dikasih tanda. Misalnya ada advertorial. Kadang-kadang seperti itu. Kalau ada tanda seperti itu. Umumnya seperti itu kalau media besar. Termasuk di N-Online. Kami menyebutnya itu adalah mitra. Jadi itu merupakan... ...N-Online intinya tidak bertanggung jawab... ...terhadap konten tersebut... ...karena itu sifatnya adalah advertorial. Isinya adalah langsung dari... ...sumber berita yang menyampaikan kerjasama. Di Kompas itu juga ada kanal sendiri. Di majalah Tempo yang selama ini kita kenal sebagai media yang sangat... ...kritis terhadap perbaikan perkejakan. Juga ada... ...liputan-liputan khusus kerjasama dengan... ...Pemda-Pemda tertentu. Ada tim khusus yang memang menjalin kerjasama dengan... ...Pemda-Pemda. Nah, itu memang realitas bisnis ya. Kita memang belum bisa... ...berpikir kita benar-benar ideal di Indonesia ya. Khususnya ya. Benar-benar ideal dari... ...kepentingan pemerintah kan gitu-gitu ya. Memang itu realitas. Nah, cara untuk menjebatani seperti itu adalah dengan... ...membuat kanal tersendiri bahwa itu bukan... ...bawah publik akhirnya tahu bahwa itu adalah sifatnya... ...advertorial atau apa namanya lah macem-macem. Sehingga publik umumnya sudah tahu bahwa... ...itu bukan tanggung jawab... ...hasil karya media. Sekarang misalnya di... ...itu statusnya seperti iklan sebenarnya ya. Statusnya seperti iklan. Jadi iklan dalam bentuk tulisan gitu kan. Kalau iklan-iklan biasa itu kan ya... ...cewek cantik atau barang mewah atau apalah segala macam. Nah, iklan-iklan yang bentuk narasi itu... ...bisa diibaratkan hampir sama dengan iklan-iklan dalam bentuk tulisan. Jadi... ...bagaimana pengembangan ke depan gitu kan ya. Seharusnya memang media... ...ya harus berinovasi ya. Tapi memang sampai saat ini ya... ...kerjasama dengan instasi pemerintah masih menjadi... ...bagian dari sumber... ...kerjasama dengan... ...media. ...apalagi kayak gini ya... ...apalagi kayak musim pandemi gini... ...perusahaan-perusahaan mengalami kesulitan... ...banyak media bahkan udah... ...bangkut... ...macam-macam. Sementara pemerintah itu kan anggarannya kan sudah... ...tetap ya... ...tinggal ngabisin aja. Bahkan kalau nggak habis itu... ...dianggap... ...nggak bisa ngabisin duit itu kan... ...dianggap... ...tidak berprestasi gitu ya. Sehingga ya... ...itu tetap menjadi andalan ini. Itu aja sih tambahan. Terima kasih tetap semangat untuk... ...melanjutkan... ...proses pembelajarannya. Silahkan kalau ada tulisan-tulisan yang menarik... ...mongga dikirimkan kepada... ...and online atau... ...media-media lain yang memang... ...layak untuk ini. Saya berharap... ...kader-kader yang sekarang belajar... ...saya dari dulu itu bermimpi ya. Jadi... ...teman-teman yang sekarang belajar... ...belajar tulisan media gitu kan... ...nanti kan bisa berkarir di... ...sebuah media gitu kan. Nanti kan... ...5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun kan... ...cuma jadi 4 tahun senior. Mereka akan menjadi... ...kalian-kalian bisa menjadi... ...pemimpin redaksi ya... ...yang akan menentukan... ...pemberitaan... ...media itu seperti apa gitu kan. Apakah media-media yang akan kalian pimpin itu... ...akan menjadi... ...media yang... ...kapitalistik atau kritis... ...atau menjadi media yang menyuarakan Islam moderat... ...atau Islam radikal... ...atau apa macem-macem... ...semuanya tergantung pada isi kepala teman-teman yang sekarang belajar. Itu memang sebenarnya salah satu visi NO online adalah... ...untuk menanam bibit-bibit baru dari generasi gerasi muda... ...yang... ...ya... ...NPO atau Islam di Indonesia... ...yang memiliki pikiran moderat... ...yang nantinya kepingin berkarir di media... ...coba kami fasilitasi... ...sehingga ketika ada rekrutmen media gitu kan... ...bisa terpilih... ...bisa belajar di dalamnya gitu kan... ...dan nanti ke depan bisa menjadi... ...retel, bisa menjadi pemret... ...dan posisi-posisi pengambil kejuangan... ...yang itu akan mampu mempengaruhi persepsi publik... ...karena apa yang dibincangkan oleh publik... ...apa yang ada di kepala publik... ...itu dipengaruhi oleh apa yang mereka baca... ...apa yang mereka tonton... ...apa yang mereka dengar dari media. Begitu, terus semangat, terus belajar... ...masa depan masih panjang... ...insya Allah kalau kita konsisten... ...kita akan mencapai apa yang kita cita-citakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Niam... ...atas penambahan pengetahuan dan pesan-pesannya tadi. Semoga kita dapat melaksanakannya dengan baik. Baik, saya kembalikan kepada... ...pemateri, Pak Hafiz Kurniawan. Apakah ada yang perlu disampaikan lagi? Halo, Pak Hafiz. Halo, Pak Hafiz. Saya kira cukup ya. Itu... ...8 kodetik jurnalistik sudah cukup. Kiranya yang jelas... ...untuk sumber dari buku atau dari website... ...itu harus dicantumkan di penulisan kita. Dan di dalam penulisan itu... ...sumber itu hanya... ...10 sampai 20 persen itu cukup. Karena kalau terlalu banyak itu... ...juga disebut plagiarisme. Isi kita kebanyakan tulisan orang isinya. Berikutnya lagi... ...biasakan mengonfirmasi... ...tulis... ...mengonfirmasi... ...informasi yang tersebar di grup. Informasi yang disampaikan oleh... ...narasumber yang ingin kita tuju dari grup. Kita tanya yang bersangkutan. Pak, berkenan nggak? Kalau bu, berkenan nggak? Kalau komentar ini... ...informasi ini saya butuhkan untuk tulisan saya. Itu sekali lagi ditanya... ...kalau dari grup atau dari... ...akun pribadi dia... ...jangan asal tulis saja. Tapi benar-benar harus kita konfirmasi... ...yang bersangkutan. Sehingga... ...narasumber itu betul-betul sadar... ...ketika kita minta... ...komentarnya atau... ...atau tanggapannya benar-benar tahu. Mungkin dia akan meralat atau menambah... ...atau mengurangi. Berikutnya lagi... ...menguji... ...menguji... ...informasi yang disampaikan oleh narasumber. Itu harus kita uji betul... ...dan kalau bisa kita sandingkan... ...dengan narasumber lain yang... ...ada di pihak lain. Ada di pihak lain. Sehingga ada dua pandangan... ...dari satu masalah... ...di dalam tulisan kita ada dua pandangan... ...dari dua narasumber yang berbeda. Saya kira itu yang bisa... ...saya sampaikan. Dan kita harus menghargai betul... ...dari narasumber. Kalau dia bilang off the record... ...atau bagian ini jangan ditulis mas... ...itu sama sekali jangan ditulis. Yang dia maksud jangan ditulis... ...itu jangan ditulis. Tapi kalau dia bilang... ...mas saya... ...gak bisa mas itu tolong... ...berita saya diturunin aja. Itu harus diturunin. Itu... ...narasumber punya hak. Punya hak embargo isilahnya. Itu apa yang disebut... ...ia... ...punya hak embargo... ...kalau isilah... ...kodetik doan pers. Saya kira itu... ...mas Kendi... ...dan mas Sito. Ya, Kak Hafiz... ...bunyi tugasnya udah ada belum? Ya, nanti kamu sampaikan aja di grup. Nanti di grup ya. Ya, tadi mas Niam juga menyampaikan... ...tentang apa namanya... ...jurnalistik untuk... ...pemberitaan bencana alam gitu ya. Nah, mungkin nanti... ...kita bahas juga di... ...pekan yang sama Aru itu... ...narasumbernya Aru yang... ...isu terkini gitu. Jadi, jenis-jenis penulisan... ...itu mau seperti apa... ...termasuk memberitakan tentang... ...bencana alam gitu. Akan diperdalam juga di situ. Terus... ...tugasnya mungkin akan lebih mudah ya. ...terahal saya sudah mengingatkan... ...jangan biarkan saya mendapatkan... ...uang kaos terlalu banyak. Ini harus... ...mulai dimatangkan... ...karena... ...kaosnya akan kita... ...cetak dan... ...print gitu ya. Ukuran-ukuran bajunya... ...seperti apa... ...ukuran badan kalian. Jadi yang ini harus... ...udah matang banget nih... ...di dua pekan ini gitu. Jadi... ...ya beruntung lah yang... ...50 sampai 40 orang ini tadi. Dari awal... ...udah ada 58. Baiklah. Terima kasih Kak Hafid... ...sudah berbagi pada siang hari ini. Terima kasih Mas... ...dan menambahkan beberapa... ...informasi penting. Lalu juga Witno... ...yang sudah menggantikan... ...tadi beberapa sesi... ...karena saya membuat rilis. Mohon maaf... ...sambil mengerjakan yang lain. Ketemu... ...kita lanjutkan di... ...grup pendamping... ...dengan pendamping masing-masing... ...dan pematangan tugasnya. Sekali lagi terima kasih... ...untuk kahhabis... ...kurnia lagi... ...tepuk tangan... ...tepuk tangan... ...dengan demikian... ...untuk hari ini... ...sudah selesai... ...sambil jumpa... ...pukkan depan... ...dan tetap... ...tersambung di grupnya masing-masing... ...Wallohumah... ...Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum... ...war'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!